itu ada namanya tawassul, tawassul beda bukan itu babnya kalau tawassul itu adalah dua, pertama tawassul dengan doa, yang kedua doa dengan tawassul kalau tawassul dengan doa itu adalah diantara orang yang hidup misalnya anda datang kepada kiai fulan, habib fulan, ya habib kiai doain saya padahal dia sendiri bisa doa kepada Allah, tapi dia minta kepada orang lain agar mendoakan, ini tawassul bid doa dan ini sudah biasa dan umum yang kedua adalah doa, bid tawassul, doa dalamnya ada tawassul yang mana, ya ini yang sering orang tidak faham dan mempermasalahkan masalah yang kedua ini yang pertama jelas tidak ada masalah yang kedua juga sebetulnya tidak ada masalah bagi yang faham cuman yang menjadi masalah adalah kadang dari kita yang pakai tawassul salah memahamkan orang lain sehingga cara memahamkan keadaan, tawassul itu kan ya kalau minta, kalau Pak Presiden ketemu Presiden susah kan lewat menteri ini kan kurang ajar, kepada Allah tidak begitu ini biasanya ahli tawassul ini salah menjelaskan tentang tawassul yang senang tawassulan salah menerjemahkan makna tawassul sehingga yang anti tawassul tambah jadi karena salah memahamkan makna tawassul tawassul itu bukan menjadikan orang perantara, bukan tawassul doa bi tawassul bukan menjadikan orang perantara kalau doa, tawassul bi doa tadi iya menjadikan orang untuk mendoakan kita yang pertama tapi tawassul yang selama ini dipermasalahkan ada orang salah faham bukan menjadikan orang perantara ya kalau kita kepada Presiden susah lewat ini kebalurah, 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 lewat bulurah, lewat anaknya ini kan urusan dengan manusia, tapi dengan Allah tidak kita bisa langsung maka tawassul, doa dengan tawassul itu maknanya ini yang selama dijalankan oleh para ulama kita ini maknanya tawassul, doa dengan tawassul artinya minta kepada Allah, mintanya tetap kepada Allah dan membawa orang-orang yang Allah cintai, itu tawassul Allahumma inni atawajuh ilaika binambiyika nabi rahmati dalam hadis ya Allah aku memohon kepadamu dan aku bawa bersama doaku orang yang sangat kecintai nabi Muhammad beri kenanya, itu tawassul itu begitu sayabdulqadir al-jailani ini bahasanya menerjemahkan salah ya jadi perantara, ini kurang ajar makanya dalam kitab suhaib Bukhari Allahumma inna kunna natawassul ilaika binambiyika fataskini fataskina ya Allah dulu kami bertawassul Allahumma ya Allah mintaannya kepada Allah inna kunna kami dulu natawassul ilaika bertawassul kepadamu ya ini membawa, disaat memohon kepadamu kami bawa binambiyika dengan nabimu fataskina lalu kau beri hujan ya Allah wa inna dan sekarang kami natawassul ilaika kami memohon kepadamu dengan membawa bi ammi nabika dengan paman nabimu mintanya tetap kepada siapa Allah bukan minta kepada mayat pernah suatu saat kita ada diskusi dengan orang yang anti-tawassul subhanallah jadi kita ngomong 2 jam itu kelihatannya tidak faham akhirnya saya coba saya undang mari kita datang ke pondok al-bahca setiap Jumat ada doa untuk orang meninggal dunia dan tawassul disana dibalas kami tidak akan datang di acara untuk minta kepada orang meninggal dunia ajib saya diskusi 2 jam minta kepada orang meninggal dunia gak ada kalimat saya minta kepada orang meninggal dunia ini lihat jadi mindsetnya itu sudah salah cara berpikirnya sudah mengatakan kamu itu suka nyembah kuburan gitu loh jadi dan juga hal begini ini biasanya yang salah dari kita yang biasa tawassul cara menjelaskannya yang kurang gamlang sehingga orang lain tambah salah dari awal mereka punya kebencian tambah salah tawassul mintanya kepada Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah bisa saja dia adalah amal soleh seperti dalam hadis bukhari orang yang terangkap dalam gua tiga orang terangkap dalam gua minta ya Allah aku pernah punya amal baik aku pernah berbakti pada ibuku ya Allah maka geserlah batu lihat mintanya kepada Allah membawa amal soleh atau membawa orang soleh selesai itu tawassul beda ya kalau tadi doa untuk orang meninggal ini adalah doa tawassul semoga Allah memberikan pemahaman yang benar